Bagaimana cara mengatur kota atau kerajaan yang berada? Bagaimana cara mengatur kota atau kota yang berada? Tidak akan bertahan lama tanpa persahabatan dan dukungan dari raja yang menaklukkan mereka. Oleh karena itu, pemerintah akan berusaha keras menjalankan kekuasaannya. Jika Anda ingin tetap menguasai kota yang dulunya merdeka, Anda bisa lebih mudah memerintahnya melalui partisipasi penduduknya tanpa harus menggunakan cara-cara lain yang lebih keras. Contoh-contoh dari bangsa Separta dan bangsa Romawi memberikan pelajaran tentang bagaimana mengatur kota atau negara yang telah ditaklukkan. Bangsa Separta menguasai Athena dan Tebe dengan mendirikan pemerintahan oligarki di sana. Tetapi pada akhirnya, mereka kehilangan kendali atas negara-negara tersebut. Sementara itu, bangsa Romawi mempertahankan Capua, Catago, dan Menomentia dengan cara menghancurkan mereka sehingga negara-negara tersebut tidak pernah melepaskan diri dari kekuasaan Romawi. Kedua bangsa ini ingin menguasai wilayah-wilayah tersebut, seperti Yunani, dengan cara yang sama yaitu membiarkan kota-kota tetap hidup bebas dan mengikuti hukum mereka sendiri. Namun upaya tersebut tidak berhasil dan mereka terpaksa menggunakan kekerasan dengan menghancurkan banyak kota di wilayah yang mereka taklukkan. Penghancuran kota ini dianggap sebagai cara yang paling aman untuk mempertahankan kekuasaan. Karena jika kota yang sudah terbiasa hukum bebas tidak dihancurkan, kemungkinan mereka akan memperontak dan menggunakan alasan kemerdekaan dan adat istiadat lama sebagai justifikasi. Negara atau kota yang telah terbiasa diperintah oleh seorang raja akan lebih mudah diatur karena penduduknya terbiasa patuh dan tidak tahu bagaimana hidup tanpa seorang raja. Namun, negara republik suasana lebih hidup, kebencian lebih besar, dan semangat untuk membalas dendam lebih tinggi. Karena itu, penguasa harus menghadapi tantangan yang lebih berat dalam menjaga kekuasaannya di negara republik. Jika ingin mempertahankan kekuasaan, ada dua pilihan. Mengusir penduduk yang memberontak atau menetap di wilayah tersebut untuk mengukuhkan kedudukan dengan aman. Bagian ini membahas tentang negara-negara merebut wilayah baru dengan kekuatan senjata dan kemampuan mereka sendiri. Machiavelli berharap tidak ada yang heran ketika dia memberikan contoh-contoh yang meyakinkan tentang negara-negara dengan raja dan undang-undang baru. Orang seiringkali mengikuti jejak orang lain dan meniru tindakan mereka. Walaupun tidak bisa sepenuhnya meniru mereka atau memiliki keberanian yang sama, oleh karena itu, seorang bijaksana harus selalu mengikuti jejak orang-orang besar dan meniru perilaku mereka. Jika keberanian kita tidak sebanding dengan mereka, setidaknya kita bisa bersikap agung. Contohnya, seperti seorang ahli memana yang ketika harus mengincar sasaran yang terlalu jauh untuk panahnya. Dia harus membidik sedikit lebih tinggi daripada sasaran tersebut. Bukan untuk mengenai tempat yang lebih tinggi, tetapi agar panahnya akhirnya mengenai sasaran yang lebih rendah. Intinya, bagian ini mengajarkan kita tentang pentingnya belajar dari orang-orang yang telah sukses sebelumnya, dan mengambil contoh yang menginspirasi untuk meningkatkan diri kita sendiri. Bagian ini, Machiavelli menjelaskan bahwa dalam negara-negara baru dengan raja yang juga baru, kesulitan yang dihadapi tergantung pada kemampuan raja dalam memerintah. Sewar-orang warga biasa bisa menjadi penguasa jika memiliki kemampuan dan keberuntungan, namun semakin dia mengendalkan pada usaha sendiri daripada keberuntungan semata, kedudukannya akan semakin kuat. Sangat membantu jika penguasa tersebut tidak memiliki negara lain, dan harus hidup serta tinggal di negara yang baru ditaklukkan. Sebagai contoh, penguasa yang berhasil melalui usaha dan bukan hanya keberuntungan, disebutkan beberapa toko seperti Musa, Sirus, Rumulus, dan Tesius. Meskipun Musa tidak bisa dijadikan contoh, karena hanya melaksanakan perintah Tuhan, dia tetap patut dipuji atas anugerahnya. Lalu, kita bisa melihat Sirus dan toko lainnya yang berhasil memperoleh dan mendirikan kerajaan mereka. Jika kita teliti, tindakan dan adat kebiasaan mereka tidak berbeda jauh dengan Musa yang memiliki seorang guru yang luar biasa. Meskipun keberuntungan memberikan peluang bagi mereka, tetapi mereka yang membentuk nasib mereka sendiri melalui kepahlawanan dan usaha, tanpa peluang tersebut, kepahlawanan mereka tidak akan berkembang dan tanpa kepahlawanan, peluang tersebut akan sia-sia belaka. Dalam bagian ini dijelaskan bagaimana toko-toko seperti Musa, Rumulus, Sirus, Tesius mencapai kepahlawanan dan mendirikan negara mereka dengan memanfaatkan peluang yang ada. Musa harus pergi ke Mesir untuk mencari orang-orang Israel yang ingin dia bawa pergi dari perbudakan dan penindasan bangsa Mesir. Rumulus harus meninggalkan Alba dan menghadapi pengusiran sejak lahir untuk akhirnya menjadi raja dan pendiri Roma. Sirus mendorong orang-orang Persia memperuntuk melawan kerajaan Medes karena mereka menjadi lemah akibat masa damai yang panjang dan Tesius menunjukkan kepahlawanannya karena menyadari bahwa bangsa Athena terpecah belah. Peluang ini memungkinkan mereka meraih kesuksesan dan keberanian mereka yang luar biasa memungkinkan mereka memanfaatkan peluang tersebut dengan baik. Akibatnya, negara-negara yang mereka dirikan menjadi terkenal dan makmur. Machiavelli mengembarkan bahwa penguasa yang mencapai kekuasaan melalui keberanian akan lebih mudah mempertahankan posisinya. Namun, mereka juga dihadapkan pada kesulitan karena harus mengubah hukum dan adat kebiasaan dalam memerintah dan mendirikan negara baru. Pembaruan atau perubahan hukum suatu negara adalah hal yang sulit karena orang-orang yang telah hidup enak di bawah hukum lama akan menjadi musuhnya. Orang-orang yang setengah-setengah mendukungnya biasanya hanya karena takut pada lawan-lawannya dan orang-orang pada umumnya rabu-rabu dan enggan mempercayai hal-hal baru tanpa pengalaman. Para pembaharu yang bertindak dengan kekuatan paksaan seringkali gagal dan dibahayakan sementara mereka yang mampu memaksakan perubahan dengan kekuatan sendiri jarang mengalami bahaya. Keberhasilan para pemimpin seperti Nusa, Sirus, Tisius, dan Romulus adalah mereka bersenjata dan dapat memaksa orang-orang untuk mengikuti aturan-aturan baru. Perubahan hukum harus dipersiapkan dengan baik agar rakyat mau percaya dan mengikutinya. Penguasa yang tidak dapat mempertahankan keyakinan rakyat seperti Francesco Girolamo akan mengalami kegagalan. Namun jika berhasil mencapai kepercayaan rakyat, para penguasa tersebut akan memperoleh kekuasaan, keamanan, kehormatan, dan kemakmuran yang berlangsung selamanya. Bagian ini menambahkan contoh hero dari Siracus yang menjadi penguasa Siracus dari seorang warga negara biasa. Meskipun hero tidak dapat keberuntungan besar, Ia memperoleh peluang ketika orang-orang Siracus memilihnya untuk memimpin pasukan dalam situasi darurat. Kemudian ia berhasil menjadi raja mereka karena kegagalan beraniannya yang luar biasa. Hero membebarkan angkatan perang lama dan membangun angkatan perang baru. Dia juga meninggalkan sekutu-sekutu lama dan menjalin aliansi dengan sekutu-sekutu baru. Dengan memiliki pasukan dan sekutu sendiri, Hero memiliki dasar yang kuat untuk mencapai tujuannya. Meskipun hero harus bekerja keras untuk memperkuat kedudukannya. Kemudian dengan mudah, dia dapat mempertahankannya. Contoh hero menunjukkan bahwa kesuksesan seorang penguasa tidak selalu ditentukan oleh keberuntungan semata, tetapi juga oleh kegagahan dan kemampuannya memanfaatkan peluang yang ada. Dengan kerja keras dan strategi yang tepat, hero berhasil menjadi penguasa yang kuat. dan dapat mempertahankan posisinya dengan mudah. Bersambung ke bagian wilayah-wilayah baru yang direkrut karena nasib mujur atau karena bentuan pasukan asing. Sekian, dan terima kasih. Semoga bermanfaat.